Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudaraku semua Dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan saya Mas Min Bunga Liar Disini Kali ini kita berada Disini dalam keadaan sehat Dan juga cuatannya teras kali ini Semoga saudaraku semua Dalam keadaan sehat Walafiat ya Amin amin Yarobal ngalamin Oh iya jangan lupa Dukungannya dengan cara Like komen dan subscribe nya ya Supaya channel ini dapat berkembang Dan Lebih banyak lagi Mengenalkan Informasi Mengenai tanaman Yang berkasiat atau Bermanfaat untuk Kesehatan kita semua Kali ini kita akan berkenalan dengan Suatu tanaman Liar Apa ini Perkenalkan Tanaman ini namanya adalah Tanaman meniran Sekali lagi Tanaman ini namanya Tanaman meniran Dia tumbuh Dia tumbuh Tepat di pinggir tembok ini Dia tepat Tumbuh di pinggir tembok Ini wujud tanamannya Ini wujud tanamannya Kalau yang belum paham ya Kalau yang sering ke ladang Pasti paham ini Tanaman ini Yang sering ke ladang Paham ini Tanaman ini Namanya Tanaman meniran Tanaman ini Tumbuh liar Di ladang-ladang Yang kosong Atau juga Tanah yang berpasir Dia senang tumbuh itu disitu Atau berbatu juga senang ini Tanaman ini Kita akan mengenal Asal-usul Manfaat Serta Kandungannya ya Kita akan berkenalan Dengan asalnya dulu Dia Berasal dari Dia berasal dari Asia Asal dia dari Asia Lalu menyebar Ke Indonesia Lalu kita akan Pelajari atau Mengenal Kandungannya ya Dia mengandung Zat Wilantin Kalium Dan zat Penyamak Itu kandungannya Kandungan tanaman Meniran ini Kalau nama latin Dari tanaman meniran ini Adalah Pilantus Urinaria Sekali lagi Nama latin Dari tanaman meniran ini Adalah Pilantus Urinaria Atau Di Indonesia Dikenal dengan Nama Tanaman meniran Sekarang jadi paham ya Mengenai tanaman meniran ini Asal usul Kandungan Serta Nama latinnya Sekarang kita akan Belajari Mengenai Manfaatnya ya Manfaat pertama adalah Sebagai obat Penyakit kuning Manfaat pertama adalah Sebagai Obat penyakit kuning Lalu Obat Disentri Batuk Demam Sebagai obat Ayan Malaria Dan Haid yang Berlebihan Untuk wanita Itu dia Manfaat Untuk Kesehatan kita Semua Dari tanaman Meniran ini Kita juga Harus tahu Ada Efek samping Dari Penggunaan Seluruh Tanaman ya Kalau Penggunaannya Secara Berlebihan Harus tahu itu Penting Kalau Kita Memakai Secara Berlebihan Semua Tanaman Herbal Akan Ada Efek Sampingnya Tanaman Ini Juga Ada Efek Sampingnya Apa Itu Efek Sampingnya Efek Samping Yang Pertama Adalah Nyeri Saat Buang Air Kecil Kalau Penggunaan Secara Berlebihan Tanaman Ini Lalu Kalau Penggunaannya Secara Berlebihan Atau Over Dia Akan Ada Darah Kalau Kita Kencing Kalau Memakai Tanaman Tanaman Ini Secara Berlebihan Kita Akan Kencing Yang Ada Darahnya Atau Mengandung Darah Kencingnya Kita Yang Ketiga Adalah Mual Mual Sakit Perut Reaksi Alergi Dan Diare Kalau Penggunaan Tanaman Ini Secara Berlebihan Atau Over Hati Hati Saran Dari Aku Kalau Kita Memakai Semua Tanaman Untuk Pengobatan Sedukupnya Saja Jangan Sampai Berlebihan Atau Jangka Panjang Karena Semua Tanaman Yang Kita Pakai Ada Efek Sampingnya Itu Yang Perlu Diketahui Itulah Sekilas Perkenalan Kita Dengan Tanaman Meniran Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Di hari ini Dilancarkan Rezekinya Dan Dikabulkan Semua Keinginan Kita Atau Niat Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diketahui